Halo, kembali lagi di satu-satunya channel yang membahas tentang uang Indonesia Saya Dhani dan kali ini saya akan menjelaskan tentang satu golden seri Wilhelmina Kalau kamu masih nyebut perak untuk satuan rupiah, kayak 100 perak, 500 perak Nah, uang ini adalah literally perak Untuk uang satu golden yang beredar di Indonesia, Wilhelmina itu ada 4 jenis Long hair, crown atau mahkota, mantel, dan yang seperti ini Masing-masing punya varian tahun sendiri Kalau kolektor bilang satu golden Wilhelmina, berarti merujuknya ke uang ini Satu golden Wilhelmina di jamannya sudah termasuk nominal tinggi Di periode ini, di Indonesia juga ada uang pecahan sen Berdasarkan buku Untuk Negeriku, Karya Bulhata Pada tahun 1916, gaji fresh graduate lulusan sekolah Belanda adalah 50 florin atau 50 golden Sekitaran tahun ini, 40 ribu florin bisa membeli 5,6 kilogram emas Kalau harga emas saat ini, per gramnya adalah 1 juta Berarti 40 ribu florin setara dengan 5,6 miliar Artinya, 1 golden pada masa itu nilainya setara dengan 140 ribu rupiah pada saat ini Oke, pertama kita ngomongin gimana ngecek keasliannya Uang 1 golden Wilhelmina jarang dipalsukan Karena harganya tidak sepadan Sekeping uang ini dijual paling beras sekitar 55 ribu satu kepingnya untuk kondisi yang paling jelek Ditambah lagi, uangnya masih sangat gampang dicari Jadi biaya produksi untuk memalsukannya tidak sepadan Tapi bukan berarti tidak ada uang 1 golden Wilhelmina palsu Jadi kalau mau cek asli atau enggak, bisa dilihat dari ciri fisiknya 1 golden Wilhelmina diameternya 28 mm, beratnya 10 gram Kalau kamu punya timbangan perhiasan, bisa dipakai untuk ngecek Berat uang perak menentukan kualitasnya Kalau tepat 10 gram, berarti uang peraknya dalam kondisi sempurna Kalau lebih dari 10 gram fix, itu 100% berarti palsu Kalau berkurang sampai 1 gram, berarti ada yang hilang di koin itu Misalnya pernah dilubangi Cek keaslian juga bisa pakai magnet Uang perak yang asli tidak akan pernah bisa ditarik magnet Jadi kalau ada yang nawari uang ini, bisa minta videonya untuk dicek pakai magnet Magnet sekarang gampang kok, pakai kunci motor juga bisa Kalau uangnya narik magnet, fix banget, itu palsu Pakai dua cara itu sudah bisa dipakai untuk memastikan uang peraknya asli Kalau mau lebih detail lagi, minta fotokan bagian sisi uang Di sisi uang ini, kalau tulisannya berantakan dan tidak detail 80% dapat dipastikan itu uang perak palsu Cek uang perak asli juga bisa pakai tes suara Uang perak yang asli suaranya khas Menelung panjang dan nyari Pakai cara-cara di atas sudah sangat cukup untuk tahu keaslian 1 golden milen minat Lanjut deh, kita bahas ke desainnya Uang ini dicetak berbalik secara vertikal Seperti uang perak lainnya yang beredar di masa ini Yang gambar kepala ini disebutnya sisi depan, bahasa inggrisnya head Yang lambang negara Belanda ini disebutnya sisi belakang, bahasa inggrisnya tail Di bagian depan, wajah Wilhelmina dicetak menghadap ke kiri Secara teori, wajah yang dicetak menghadap ke kiri pada koin Mau menunjukkan pencapaian di masa lalu Saya kurang tahu apakah teori ini juga berlaku untuk 1 golden Wilhelmina Wajah menghadap ke kiri juga dicetak pada koin Wilhelm II Melingkari gambar kepala ada tulisan Wilhelmina koningin der nederlanden Yang artinya, Wilhelmina ratu dari Belanda Gambar depan ini lalu dibatasi titik lingkaran kecil-kecil yang melingkari koin Di sisi belakang, desainnya lebih kompleks Yang di tengah ini adalah lambang negara Belanda pada saat itu Di samping lambang ada angka 1 Sisi kanannya ada tulisan G dengan gaya serif Tepat di bawah lambang negara ada tulisan tahun Di pojok kiri dan kanan bawah lambang negara ini ada simbol kecil disebutnya minmark Minmark ini biasa dipakai di koin terbitan Belanda dan sering berhubungan dengan tahunnya Untuk 1 golden Wilhelmina tahun 1922 sampai 1931 Bagian kiri ini selalu gambar kuda laut Tahun 1938 sampai 1940 gambar anggur 1943 itu gambar pohon palem 1944 dan 1945 itu gambar biji pohon ek Bahasa Inggrisnya akor Yang pojok kanan untuk tahun 1922 sampai 1940 gambarnya sama Yaitu tongkat Hermes Untuk tahun 1943 ada tulisan D 1944 P 1944 S Dan 1945 P Huruf itu artinya Denver, Philadelphia, dan San Francisco Betul, keluaran tahun ini adalah buatan Amerika Melingkari lambang negara ini ada tulisan Moon van Heet Koningrich der Netherlanden yang artinya koin kerajaan Belanda Sisi belakangnya juga dibatasi oleh bulatan kecil Di samping koin ada tulisan God, Zij, Met, Ones Artinya Tuhan bersama kita Yang dibatasi tanda bintang Letak tulisan ini berbeda-beda tiap koin Jadi begitulah penjelasan soal koin 1 golden villain mina Koin ini kalau untuk varian biasa masih mudah didapatkan bahkan dengan kondisi laster Harganya pun relatif terjangkau Tapi untuk varian langka perlu usaha dan dana ekstra Untuk varian paling langka versi breeder adalah 1944 S Selain itu ada juga versi proof untuk tahun 1922 dan 1940 Kalau mau untuk investasi jangka panjang ada baiknya simpan varian yang langka Kalau mau yang liquid ada baiknya simpan varian yang biasa Hal ini saya sarankan karena harga uang ini relatif mengikuti harga perak dunia Sekian video dari saya Kalau kamu pengen saya menjelaskan uang kuno tertentu Bisa tulis di kolom komentar Peace out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!